selamat pagi dan melaksanakan ujian proposal skripsi nanti ketika-tikanya diberi kesempatan untuk mempresentasikan proposalnya terlebih dahulu masing-masing diberi kesempatan 5-8 menit presentasi setelah nanti ketika-tikanya presentasi nanti baru dilakukan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab mungkin untuk menyingkat waktu diberi kesempatan untuk berserta untuk berdoa terlebih dahulu berdoa menurut agamannya dan kepercayaannya dipersilakan baik berdoa selesai silahkan untuk presentasi dimulai dari saya pembak Tias dulu ya baik pak saya share materinya dulu ya pak ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu faktor lambatnya proses penilaian dalam ujian konvensional atau tertulis dikarenakan pesatanya yang banyak sehingga dapat menghambat guru dalam memasukkan nilai ke dalam rapot. Pemborosan biaya kertas dan tinta dalam pembuatan soal dan penggandaan soal termasuk ke dalam faktor negatif dalam ujian konvensional. Untuk mengatasi kendaraan tersebut dan membantu memaksimalkan pelaksanakan ujian maka dibutuhkan sistem informasi ujian berbasis desktop di SMK Pancasila 5 Wonogiri. Perumusan masalah bagaimana memaksimalkan sistem informasi ujian berbasis komputer di SMK Pancasila 5 Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Batasan masalah yang pertanyaan teknologi aplikasi menggunakan Visual Studio 2015 sebagai perangkat untuk mengembangkan sistem informasi menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic, MSQL sebagai tempat penyimpanan utama, atau database MariaDB sebagai penghubung antara aplikasi dengan penyimpanan utama. Untuk hak akses ada dua yaitu admin dan siswa. Admin memanipulasi data user profile, melihat data guru, melihat data guru mata pelajaran, memanipulasi jatwa ujian, memanipulasi data soal, memanipulasi data tipe soal, melihat data hasil ujian. Sedangkan siswa memanipulasi data user profile, menjawab soal, melihat hasil ujian. Menggunakan metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Dan yang keempat, model ujian yang dikembangkan. Admin mengupload soal dalam bentuk PDF ke dalam sistem. Kemudian siswa login ke dalam sistem dan melakukan verifikasi dan lintas. Kemudian mengerjakan soal berdasarkan fashion yang telah dibuat oleh admin. Yang kelima, mekanisme penilaian. Berdasarkan kunci jawaban yang telah diupload oleh admin. Tujuan untuk merancang dan mengimplantasi sistem informasi ujian berbasis komputer di SMK Pancasila 5 Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Manfaat untuk membantu membuatkan aplikasi ujian berbasis komputer pada SMK Pancasila 5 Wonogiri, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik. Manfaat yang kedua, penulis mendapat ilmu untuk menganalisis permasalahan yang muncul dan menjelaskan dan memberikan solusi secara rinjur terhadap permasalahan tersebut. Di samping itu, penulis juga dapat mengimplantasikan hasil baca di Universitas Juta Bangsa Surakata. Meteodologi. Penelitian data yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama, observasi. Pengumpulan data dengan melakukan pengaputan secara langsung terhadap objek penelitian dengan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan judul laporan, sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat. Observasi dilakukan di SMK Pancasila 5 Wonogiri. Pewancara. Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi dan pewancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait di SMK Pancasila 5 Wonogiri. Pewancara dilakukan dengan Kepala Sekolah SMK Pancasila 5 Wonogiri. Studi Pustaka. Pengumpulan data dengan menggunakan atau mengumpulkan sumber tertulis dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dan memperoleh gambaran secara teoritis. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Metode waterfall menurut ON Sompok Merkil 2011, metode waterfall memiliki tahapan utama dari waterfall modal yang mencerminkan aktivitas pengembangan dasar. terdapat lima tahapan pada metode waterfall yaitu recruitment, analysis, and definition, system and self-guedition, implementation and unit testing, integration and system testing, and operation and maintenance. Lokasi penelitian. Nama sekolah SMK Pancasila 5 Wonogiri, alamat Jalan Jumlah K6, Tokoh, Wonogoyo, Kecampatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sistem matematik penulisan. Satu satu, pendahulian. Ini akan menjadi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, pinjuan setaka, metode penelitian, dan sistem penulisan. Bab dua, landasan teori. Bab ini memberikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran sekaligus menjadi landasan dalam menganalisis dan merancang sistem informasi ujian berbasis komputer desktop di SMK Pancasila 5 Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Bab tiga, analisis dan perancangan sistem. Bab ini berisikan tentang sistem yang berjalan di SMK Pancasila 5 Wonogiri, dan perancangan sistem yang baru untuk SMK Pancasila 5 Wonogiri. Bab empat, implementasi sistem. Bab ini berisikan tentang implementasi sistem yang akan diterapkan pada SMK Pancasila 5 Wonogiri. Bab lima, bab ini berisikan kesimpulan dari pembuatan laporan sekreti, serta saran dan kesimpulan untuk perbaikan yang datang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dalam penulisan komputer ini. Jadwal kejadian. bulan pertama. Tidak perlu. Sudah, tidak perlu itu. Siap, Pak. Sudah, selesai. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terus lanjutkan dulu, Mas Ugo. Iya, Pak. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Eko Purwantor dan Pak Wici sebagai pemimpin. Di sini saya, Buku Iman, mau mempresentasikan laporan SEMPROP saya yang judulnya Sistem Informasi Monitoring Server dan Perangkat Jaringan menggunakan Obserfium pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soekarjo. Latar belakang dari permasalahan ini adalah berdasarkan rekomendasi BPK, dikarenakan semua sistem sudah berjalan online, maka seluruh sistem informasi dan aplikasi yang dikembangkan harus ditempatkan di data center milik Discominfo Soekarjo. Masalahnya adalah jumlah perangkat jaringan dan server milik Kabupaten Soekarjo semakin banyak, sehingga untuk memantau kondisi perangkat jaringan akan sangat merepotkan mengenai data center milik Dinas Komunikasi ini tidak hanya berlokasi di Soekarjo saja, melainkan di beberapa tempat di Indonesia, sehingga sangat dibutuhkan monitoring-monitoring yang dapat digunakan untuk ajuan dan menganalisa serta memelihara sistem. Rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diremuskan masalah sebagai berikut, bagaimana cara merancang dan membangun sistem informasi monitoring server dengan Obserbium untuk monitoring jaringan dan server. Batasan masalahnya adalah sistem operasi yang digunakan adalah Ubuntu 18, serta teknik terinstall lem, bahasa pemrogram yang digunakan adalah PHP, kemudian database menggunakan MySQL, untuk notifikasinya menggunakan Telegram, beberapa data ini akan nanti disensor, karena berhubungan dengan IP dan server name band dan password. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem monitoring Obserbium yang dapat mempermudahkan melakukan pemantauan server dan perangkat jaringan secara real-time. Manfaat penelitiannya adalah terciptanya NOC, Network Corporating System, kondisi perangkat dapat tertantau penggunaannya, tersedia laporan penggunaan perangkat. Metode pengumpulan datanya ada studi pustaka yang diperoleh dari laporan-laporan di perpustakaan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Juta Bangsa, kemudian observasi, mengumpulkan data, dan mengadakan pengelamatan secara langsung di lapangan. Metode pengembangan sistemnya adalah tahap analisis, menganalisa masalah yang ada, terus menghidratifikasi, implementasi, implementasi program yang sudah siap akan dilakukan pada tahap ini, dengan kriteria adalah program mudah digunakan dan mudah dibahami oleh pemakai. Evaluasi-evaluasi merupakan tes yang dilakukan untuk mengetahui kekurangan dari sistem yang telah diimplementasikan. Operasi dan pemeliharaan, mengoperasikan sistem dan melakukan pemeliharaan sistem. Lokasi penelitian, lokasi penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soekarjo, Jalan GEMA Warti No. 1, Soekarjo, ya, Gedung Menara Wijaya. Sistematika Penulisan, bab 1 pendahuluan, bab 1 ini mengurahkan latar belakang, perumasan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, waktu dan tempat pelaksanaan, dan sistematika penulisan. Bab 2-nya adalah landasan teori. Dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai definisi, pengertian, dan penjelasan dari teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas secara dasar. Bab 3, analisa dan perancangan sistem. Bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem yang akan diimplementasikan. Bab 4, implementasi sistem, yang akan membahas tentang implementasi sistem informasi yang akan diimplementasikan. Bab 5, penutup, berisi, kumpulan, dan saran-saran dari aset penelitian yang dilakukan. Kemudian, jadwal penelitian. demikian presentasi semprot saya. Terima kasih. Lanjutnya Mas Aziz. Halo, Mas Aziz. Mas Aziz. Belum. di-share screen dulu. di-share screen dulu. Ya, di-share screen dulu. Ya, di-share screen dulu. Ya, silakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pak Purwanto, M.Kom, dan Bapak Wiji Hanto, MPT, M.Kom, selaku pembimbing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yadisuraman. Di sini saya akan mempersentasikan proposal scripted dengan judul Sistem Informasi Penyewaan Mobil Berbasis Web menggunakan PHP MSPL di STM UY Sido Krio, Ngajirojo. Latar belakang, permasalahan yang terjadi pada rental mobil atau penyewaan mobil di STM UY adalah setiap ingin menyewa mobil, maka harus datang ke tempat penyewaan atau dengan lewat telpon karena sistem masuk belakang manual. Hal ini menyebabkan kurangnya mengenai rintian informasi tentang mobil yang akan disewa. Permasalahan jika terjadi pada pencatatan masih dicatat sehingga rawan terjadinya kehilangan data dan lama dalam pencarian data penyewaan. Dalam segi pemasaran, rental mobil ini masih dengan cara mengiklankan dengan menyebab brosur. Sehingga perlu dilakukan pembaruan untuk mempermudah penyampaian informasi tentang penyewaan mobil dari perusahaan ke konsumen dan proses penyewaan mobil. Dalam segi pemasaran dan promosi dapat menjangkau jangkauan konsumen yang lepas. Penyewaan masalah, berdasarkan permasalahan di atas dapat diambil permasalahan sebagai berikut. Bagaimana merancang sistem informasi penyewaan mobil di STM UY agar dapat meningkatkan pelayanan dan pemasaran mobil pada STM UY. Pertasan masalah, permasalahan yang diambil sebagai berikut. Hakses, hanya ada dua hakses yang dapat mengakses sistem informasi penyewaan mobil ini, yaitu pelanggan dan admin. Pelanggan adalah orang yang akan menyewa mobil melalui website yang disediakan. Admin adalah orang yang berperan penting sebagai server yang mengolah semua kegiatan. Pemesahan mobil melalui website. Pelanggan memilih mobil dan melakukan pemesahan sesuai kebutuhan pelanggan. Untuk pembayaran akan dilakukan melalui transfer ke rakening bank yang tertarah pada halaman website dan mencantumkan bukti pembayaran ke prom yang disediakan. Pada menu pengembalian mobil, admin akan mengecek mengecek keterlambatan dan akan dicantumkan di riwayat pengembalian mobil. Jangan untuk admin mencatat data penyewaan dan melakukan konfirmasi penyewaan. Data pengembalian, data mobil, data pelanggan, dan akan disempat ke dalam data penyewaan. Maksud kami, kami akan mencantumkan kapuran penyewaan, pembalian, data pelanggan, data mobil adalah penyewaan dan pengembalian. Aplikasi ini ada dua transaksi yaitu penyewaan dan pengembalian. Metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi penyewaan mobil adalah SDLC, System Development Life Cycle. Metode analisa sistem yang digunakan adalah Pitches. Permesan masalah di atas ada pun tujuannya adalah untuk merancang sistem informasi penyewaan mobil berbasis web menggunakan PHP dan MSKL di SDM Unyus Ida Priyong Ajirojo. Manfaat penelitian, manfaat yang didapat adalah bagi berikut. Mempermudah admin atau pemilik dalam perekapan data peminjaman dan pengembalian mobil. Mempermudah membuat laporan secara efektif dan efisien. dapat mengurangi penggunaan data mempermudah pelanggan dalam nyewa mobil. Pengumpulan data untuk mendapatkan data yang kuat maka dilakukan pengumpulan data sebagai berikut. Interview atau wawancara. Pada tahap ini penulis melakukan secara langsung percakapan kepada pemilik rental mobil SDMU yaitu Mas Wahyu Ahok selaku pemilik rental mobil SDMU tersebut. Observasi. Penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung. Pada metode ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap proses penyewaan mobil. Mulai dari penyerahan suat penyataan persyaratan penyewaan hingga kesepakatan antara penyewa dan pemilik rental tersebut. Dokumentasi adalah pengambilan data-data yang tidak secara langsung dari objek penelitian. Data ini dipoleh oleh dari buku-buku dan literatur-literatur. Pengumpulan data-data dengan tema permasalahan dan pengumpulan data dari jurnal-jurnal yang ada di internet. Metode pengambangan yang dikenakan adalah metode SDLC sistem atau sistem development life cycle menurut ISA dan ISA 2015 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Analisa desain implementasi pengujian dan pemeliharaan. Lokasi penelitian rental mobil STMUY Sidroglio RT3 RW5 Kelurahan Kerjolor Kabupaten Murafiri Jawa Tengah. Sematika penelitian bab 1 pendahuluan pada bab 1 pendahuluan ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat pelaksanaan penelitian, dan sistematika penelitian. Bab 2 lemesan teori menguraikan tentang yang melandasi analisa yang disajikan, serta sumber yang memiliki masalah yang akan ditelitik dengan membandingkan dengan pernyataan di lapangan. Bab 3 pembahasan di dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang sedang dijalankan, yaitu membuat sistem informasi penyewaan mobil berbasis web di STMUY dengan menggunakan PHP dan STL. Bab 4 implementasi berisi penjelasan tentang sistem informasi yang akan dijalankan di penyewaan mobil STMUY Citrogio Ngadewajo. Bab 5 penutup paling akhir menggunakan kesimpulan dan saran agar dapat membangun kita semua. Ini adalah betul penelitian. Terima kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya tanya-jawab di Mbak Atiyas. Mungkin bisa sambil membuka sendiri apa namanya naskahnya yang sudah dikirim melalui email itu ya. Jadi bisa di apa namanya dibuka sendiri sendiri. Baik Mbak Atiyas yang terlama jadi judulnya kan sistem informasi ujian berbasis komputer ya di SMK Pancasila Indima Monogiri. Jadi mohon nanti di latar belakang lebih diperjelas lagi mengenai permasalahan langsung saja ke permasalahan ujian yang saat ini dilakukan di SMK Pancasila itu seperti apa kendalanya apa ya kenapa harus dibuatkan sistem ujian berbasis komputer itu yang menjadi dasar apa sebenarnya yang menjadi dasar Anda ingin kok dibuatkan sistem informasi ujian berbasis komputer itu gitu kan ya jadi nanti di latar belakang disampaikan itu permasalahan yang ada di sana dan harus berdasarkan data jadi bukan permasalahan itu mengurutkan permasalahan bukan berdasarkan asumsi Anda sendiri tapi sebaiknya bisa didasari dengan data yang ada di sana kemudian kemudian apa namanya di batasan masalah mohon disampaikan lebih ini model apa namanya model model ini model ujian yang akan dibuat itu seperti apa model ujian komputer berbasis komputernya itu seperti apa jadi bagaimana nanti kira-kira model ujiannya itu seperti apa untuk semua mata pelajaran atau hanya mata pelajaran tertentu kemudian model tata ujiannya itu bagaimana untuk semua mata pelajaran terus model ujiannya bagaimana model ujiannya model ujiannya yang dikembangkan itu admin mengapat soal dengan penduduk PDF dalam sistem kemudian siswa login ke dalam sistem dan melakukan verifikasi identitas kemudian mengerjakan soal berdasarkan session yang telah dibuat oleh admin jadi anginnya dua admin dan siswa aksesnya disitu aksesnya terduh berarti soalnya soal pilihan ganda semua ya soalnya iya pak pilihan ganda atau ada ada urayan atau gimana pilihan ganda berarti kan ini di lab dilaksanakan di lab komputernya di sana di sana modelnya aplikasinya itu client server atau hanya ini apa namanya aplikasi dipasang di masing-masing client atau gimana client server atau tidak client server berarti kan nanti ada aplikasi yang apa namanya diakses oleh di install di karena ini kan basisnya menggunakan pipinet kalau tidak salah tadi nanti akan menggunakan pipinet nanti kan ada aplikasi yang akan di install di komputer client berarti ada aplikasi client dan ada aplikasi yang nanti akan dipasang di server yang digunakan oleh admin untuk mengelola ujiannya itu jadi ada dua aplikasi aplikasi server dan client karena modelnya kan client server nanti ada pengaturan tidak misalkan pada ujian diaktifkan ujian waktunya ujian diaktifkan ujian kemudian kalau tidak waktunya ujian ya siswa tidak bisa mengakses aplikasi ujiannya itu jadi ada pengaturannya jadi aplikasi client itu hanya bisa dijalankan kalau sudah diaktifkan oleh admin admin mengaktifkan nanti aplikasi yang ada di client itu bisa dibuka bisa bisa login bisa mengakses soal dan seterusnya ini nanti tolong dijelaskan di aplikasi server client server mestinya jadi aplikasi siswa yang diakses siswa itu adalah aplikasi klien sedangkan aplikasi yang diakses oleh admin adalah aplikasi server servernya ya baik terima kasih kemudian di tinjuan pustaka ini Pak Wiji sudah memberikan komentar nanti ditolong sebelum dibuat tabel perbedaan itu dibuat urean dulu jadi disampaikan misalkan penelitiannya Habibi Ratu Perkira itu membahas mengenai judulnya apa tahun berapa kemudian isinya apa hasil penelitian apa itu diurekan dulu baru dibuat tabel seperti itu tabel itu fungsinya untuk mempermudah menganalisa sebenarnya apa perbedaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan kamu lakukan letak bedanya itu dimana kalau nanti diurekan dulu jadi sebelum itu kan tak tujuh itu kan di jom pustaka itu kan anda langsung membuat tabel perbedaan itu sebaiknya disampaikan dulu ketika penelitian itu diurekan dulu penelitian ketika itu judulnya apa hasil penelitian seperti apa lalu baru dibuat ringkasan tabel perbedaan penelitian itu ketiga-tiganya sama semua ketiga-tiganya itu belum dibuat kemudian metode penelitian sudah ada belum di proposal metode penelitian sudah ada belum belum ada kalau di tempat saya yang kamu kirim di saat itu belum ada metodologi penelitian belum disampaikan tadi kan di PPT ada disini dilengkapi pengembangannya dilengkapi karena kurang ini Anda kan langsung loncat ke nomor sembilan lokasi penelitian sebenarnya sebelum lokasi penelitian kan ada metodologi penelitian itu ya mbak ya baik kemudian mas buku ya silahkan apa mbak saat ini apa perlu dikirim ulang pak tidak usah nanti saja ini kan nanti bisa kamu akses ya di yang kamu kirim melalui email judulnya siapa cinta itu atau kamu juga dapat kiriman dari cinta itu kamu bisa lihat di sana nanti ada catatan disitu sudah ada komentarnya atau komennya disitu nanti bisa dibaca bisa diperbaiki komennya baik pak terima kasih mas buku ini judulnya monitoring server artinya ini monitoring kinerja dari server kapan down kapan ini bisa dipantau maksudnya bisa nanti bisa ada notifikasi ke telegram saya pak oke notifikasi itu notifikasinya langsung pada itu apa namanya ada servernya bermasalah ada gangguan ada upaya orang yang orang yang tanpa akses mau mencoba masuk ke situ ada notifikasi itu atau tidak ada pak ya nanti langsung itu pak itu disconnect langsung ada telegram ke saya telegram ya artinya hanya hanya disconnect untuk memantau connect atau tidak connect atau yang lain misalkan ada upaya orang yang mau mencoba masuk ke server itu misalkan itu ada apa-apa namanya kalau ini nanti fokus ke hardware-nya pak ke hardware oh hardware-nya berarti kinerja hardware-nya bukan itu berarti kinerja hardware-nya apakah itu bermasalah atau tidak connect atau disconnect mati atau tidak dan jaringannya mestinya hardware dan koneksi koneksinya perlu dipantau serta jaringannya maksudnya server itu harus 24 jam on dan koneksinya harus 24 jam lancar jadi bukan memonitoring keamanan juga ya keamanan kalau keamanan nanti sudah ada sendiri ini hanya fokus ke ini kinerja dari jaringan dan hardware-nya berarti nanti itu dibatasan masalah perlu ditambahkan ini biar tidak seolah-olah tidak monitoring hanya monitoring apa namanya hardware di monitoring hardware dan jaringan kemudian sama ya di tinjuan pusnaka juga sama yang tadi belum diurekan jadi diurekan dulu ketika penelitian itu baru nanti dibuat tabel pertikaan penelitiannya ini sama juga belum ada landasan teorinya malah belum ada ini apa ini nandasan teori dan metodologi penelitian tadi kan di itu ditambahkan di proposalnya yang setelah tinjuan pusnaka itu 7 itu kemudian ada landasan teori 8 9 metodologi penelitian jadi landasan teori dan metodologi penelitiannya belum ada nanti kalau ini model rekening menggunakan metodologi penelitian seperti apa iya iya pak oke dan daftar pusnaka nanti dilengkapi di tinjuan pusnaka juga dimasukkan sama apa namanya di landasan teorinya karena landasan teorinya belum ada ya nanti mohon ditambahkan dulu landasan teori kemudian baru didaftar pusaka diperbaiki oh iya ini ya iya pak oke kemudian mas aziz aziz ini sistem informasi penyewaan mobil berbasis web ini berarti ini dimana tempatnya di us apa namanya stm ini memang dia itu penyewaan mobil rental mobil rental mobil pak ada berapa mobil mas ada 11 pak ha berapa 11 11 11 11 11 11 kenapa kok perlu dibuatkan ini berdua web kenapa mas memang pelanggannya itu seling ada di luar daerah mana si dokerio adi rojo masalahnya masalahnya masalah masalah harus datang ke tempat penyewanya pak harus terus modelnya kamu akan membangun seperti apa model penyewaannya nanti kalau berbasis web itu hanya pesan dulu atau bagaimana melalui itu ya pesanan melalui web pesan dulu kemudian booking dulu ya melalui web kemudian model bookingnya bagaimana kan namanya penyewaan ini kan anu ya kalau melalui web kan gimana kalau tanpa hanya booking saja atau nanti booking itu harus apa namanya harus merepeat dulu misalkan sebagai tanda jadi biar atau bagaimana modelmu model yang kan kamu buat itu di model penyewaannya ini sistemnya ini seperti apa bisa di berhasil dulu nanti nanti melalui booking setelah booking kan ada tampilan untuk pembayaran itu masukkan pembayaran sama bukti from bukti pembayaran setelah lunasi pembayaran nanti admin akan mengecek jelas sudah lunas maka nanti akan digirim ke tempat atau diambil sendiri ke tempat rental bisa diantar juga ini ada biayanya mempengaruhi kalau mengantar karena ini kan berbasis web artinya kalau berbasis web itu kan siapa saja bisa mengakses tidak hanya orang di wono giri karena kan berbasis web berarti kan online online kan orang bisa mengakses dari luar pun boleh mengakses itu loh maksud saya pinjang mustaka juga sama belum diurekan lagi kan banyak itu yang mengambil judul-judul penelitian atau skripsi atau tugas agar mengenai persewaan seperti ini persewaan mobil atau persewaan yang lain atau nanti cari apa yang menjadi pembeda jadi pembeda bukan kalau disitu kamu soroti menggunakan use case UML bukan itu itu kan tool untuk membuat perancangan sistemnya bukan itu tapi lebih ditekankan ada apa sebenarnya model persewaan yang diingin kamu buat jadi perbedaannya belum ini belum kelihatan kalau kamu soroti hanya di use case UML bukan itu itu bukan perbedaan tapi lebih di ini lagi perbedaannya apa sebenarnya dari penelitian yang tidak pernah ada dari menemani persewaan itu itu ditekankan pada model pernyewaannya atau model persewaan model sistem dari persewaannya itu yang lebih ditekankan itu itu yang yang lain bisa dilihat di naskah mungkin itu Pak bisa menambahkan di 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 videonya kok mati nyala Pak oke nanti untuk naskah revisinya saya itu mas Tiaz di Word mas Pukuh mas AJC video nya sudah nyala Pak ya komentar saya kalau menggunakan mas Aziz itu di PDF Mbak Tiaz itu ada di Word secara umum penulisan-penulisan itu masih banyak sekali yang keliru judul-judul kenapa harus miring yang ditulis miring itu yang apa kenapa saya yang menulis bahasa asing kan jelas panduannya jelas terus penulisan harus luas pasi orang-orang seji setengah orang-orang seji terus tapi beberapa kemudian kalau secara umum penulisan-penulisan nanti dilihat tadi beberapa sudah sampaikan nanti bayangannya Mbak Tiaz dulu tinjau-tata tadi abstraknya keringkasannya harus dipuliskan dulu ya terus pembuatan paragraf satu halaman itu jangan hanya satu paragraf satu-dua paragraf minimal terus penomeran nanti dilihat lagi tiga-tiga ini 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 Mas Tuguh Mas Aziz Mbak Tiaz ini daftar pustaka nanti dicermati lagi satu-satu semuanya harus masuk di masar pustaka satu lagi tadi Mas Mas Tuguh kalau itu nanti bisa dipertimbangkan Pak Eko untuk judul ini benar sistem informasi atau aplikasi kalau intinya monitoring mungkin lebih arahnya ke aplikasi bukan sistem informasi dan itu ada perbedaan nanti informasi dan seterusnya oh gitu sebaiknya apa nih Pak Pak Eko itu aplikasi atau yang lain Mas Tuguh itu nanti ada database nya enggak untuk ini kalau itu kan ataukah misalkan ada ada apa namanya terjadi masalah di jaringan langsung mengirimkan notif itu tidak direkod di dalam satu database tidak ada record Pak tidak ada record tapi kalau tidak record diganti aplikasi saja aplikasi monitoring apa tadi monitoring jaringan ya aplikasi monitoring server dan perangkat jaringan nanti kan install observium itu Pak terus kita config kita sesuaikan sehingga menjadi monitoring begitu Pak ya berarti tanpa database jadi hanya monitoring langsung lagi tanpa record tidak ada record iya aplikasi ini kan di aplikasi oh iya Pak siap-siap beda soal itu oke terus gini mas kebanyakan teori mas cukup ya lagi ditambah lagasan teorinya iya Pak terus gini mas aziz itu sama di penjaga pesat sampai lalu urutannya dilihat ya urutan urutan proposalnya nomor satu judul dua terlatar di atang dan seterusnya nanti dilihat lagi diurutkan lagi disesuaikan oke ya ya Pak oke gitu Pak Eko mungkin tutupnya oke terima kasih Pak Wiji baik untuk selanjutnya jadi intinya ketiga peserta proposal yang telah disampaikan tadi sudah diterima tapi dengan perbaikan ya sesuai dengan perbaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kedua penguji tadi nanti segera diperbaiki maksimal ya ini hari apa ini hari Jumat ya nanti selasa lah maksimal saat satu NABO ya segera direvisikan ke penguji baru nanti setelah revisi baru bisa bimbingan bab 1, 2 dan seterusnya gitu iya Pak ada kebanyakan oke cukup ya iya Pak cukup baik cukup terima kasih Pak Wijianto dan Mas Buku dan Mas Asis atas waktunya baik saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.